Legenda Golok Halilintar Jilid 13 Setelah bertarung beberapa jurus, Abin merasa keadaan tidak menguntungkan buatnya, sebab dua orang itu telah menganggap Abin sebagai musuh, sehingga mereka menggunakan jurus dan tenaga dalam penuh, membalas serangan Abin tanpa ampun, membuat Abin agak sulit melarikan diri. Abin menduga asap warna kuning telur itu tidak akan bertahan lama, bila dia tidak berusaha lagi, dia akan kesulitan sendiri, maka dengan tenaga dalam yang keras dari jurus Han Ki Chuan Kang, tenaga dalam Abin menjadi berlipat ganda, menerjang seperti Halilintar menyambar. Begitu tenaga dalam Abin keluar dengan hebat, dalam hati Abin agak menyesal karena dia khawatir melukai mereka. Ternyata tenaga Abin malah tidak mendapat perlawanan berarti, ini membuat Abin terkejut, apakah kedua orang itu mempunyai tenaga dalam yang lebih hebat lagi, atau tidak mau beradu tenaga secara langsung. Tapi kemudian Abin sadar, tentu wanita berbaju putih itu pun menyerang kedua orang itu dari tempat bersembunyi, sehingga tenaga dalam Abin tidak mendapat perlawanan yang berarti. Menggunakan kesempatan emas itu Abin langsung menerobos pintu, biarpun masih mendapat tekanan tenaga. Dari belakang oleh dua orang itu, tubuh Abin bagaikan anak panah melesat ke luar pintu. Di luar pintu, seperti yang dikatakan wanita berbaju putih itu terdapat lorong panjang yang sempit, dengan beberapa loncatan, Abin sudah melewati lorong itu, dan tanpa gangguan meloncat ke atas pohon di sekeliling ruangan tempat penyimpanan kitab itu. Pertarungan yang tadi terjadi antara Cukat Hiang dengan kakek yang bertopeng sudah tidak ada lagi. Begitu keluar dari tempat bahaya, segera dia mengkhawatirkan keadaan wanita berbaju putih itu, maka dari kejauhan melihat ke arah ruangan itu, ingin tahu wanita berbaju putih itu sudah aman keluar atau belum. Sejenak saja, Abin melihat Kian Ihtaisu dan Cukat Hiang keluar dari pintu itu dan berjalan di lorong itu dengan lemas, Abin memperkirakan wanita berbaju putih itu telah aman keluar dari ruangan itu, hati Abin jadi senang bercampur khawatir. Abin menenangkan diri, marah dalam hati, bagaimana baik wanita berbaju putih itu terhadapnya, tetapi dia menganggap sebagai musuh semua persilat aliran putih. Seharusnya dia bisa memisahkan mana yang baik, mana kawan atau lawan, agar dia tidak salah bertindak. Maka setelah menetapkan pikirannya, menggunakan lindungan pohon-pohon Abin menyelinap keluar ingin memeriksa ruangan lain, apakah masih ada musuh lain, hingga bisa ditangkap untuk mendapat keterangan. Baru saja Abin berbelok di satu sudut, dia melihat di belakang halaman biara, api besar membumbung tinggi, kelihatannya ada musuh menyelinap dan membakar. Dalam hati Abin berpikir, orang biara banyak, pasti banyak orang membantu memadamkan api, lebih baik dia menangkap musuh. Terdengar suara ribut dari halaman kebakaran dan kemudian terdengar suara perintah dari pimpinan Huwasyo, memperlihatkan ketenangan Huwasyo Huwasyo Syaulim Sya yang telah terlatih baik, sehingga Abin merasa kagum atas biara Syaulim. Sambil berlindung dari bangunan apa saja, Abin masih mencari sasaran, ternyata tidak ada satupun bayangan terlihat di matanya. Abin jadi ragu-ragu, dia ingin mencari di tempat lain, mendadak dari belakang sederet kamar Huwasyo, terbang satu bayangan hitam seperti mertor menuju halaman luar biara Syaulim. Abin memastikan bahwa orang itu adalah musuh, maka dia meloncat tinggi mengejar orang itu. Di luar biara sangat sunyi, bayangan orang tadi sudah menghilang dari pandangan mati Abin. Abin terkejut juga, siapakah orang itu sampai tidak terkejar olehnya. Dia ragu-ragu sejenak, dilindungi pohon di luar tembok biara, Abin berdiri sebentar, entah mau pulang lagi ke dalam biara atau tetap mencari musuh itu. Sekejap, metu Abin melihat dari satu batu besar terbang satu bayangan hitam menuju ke arah barat, dari bentuk tubuhnya, orang itu adalah orang yang tadi dicari Abin. Abin baru sadar, orang itu sangat cerdik dan licik, begitu keluar biara, dia berlindung dulu di belakang sebuah batu besar, tidak berlari terus, berjaga-jaga kalau ada orang yang membuntuti. Buat Abin dia merasa beruntung, sebab demi menjaga agar tidak diketahui orang-orang dalam biara dan tidak mendapat kerepotan, Abin selalu menyembunyikan diri di tempat yang terlindung. Maka dia lebih hati-hati menjaga jarak, dibiarkan orang itu berlari agak jauh, baru mengejar dengan pelan-pelan. Dalam sekejap mata, orang itu telah masuk dalam area pohon-pohon. Abin ragu-ragu sejenak, lalu masuk melalui samping, di dalam pohon-pohon yang lebat, Abin tidak tahu mau mengejar ke arah mana. Tindakan Abin yang sangat hati-hati dan tubuhnya lincah seperti monyet, bisa berlarian tanpa mengeluarkan suara menerobos pohon-pohon. Di depan mata, terlihat sedikit terang cahaya, tidak jauh dari pandangan matanya ada tiga hingga lima orang sedang berkumpul di lapangan, yang berdiri di tengah ternyata wanita berbaju putih yang pernah bersama Abin menempuh bahaya di dalam ruang penyimpanan Alkitab. Orang yang dikejar Abin begitu bertemu wanita berbaju putih itu seperti sangat takut dan hormat, dia membungkukan tubuh memberi hormat, dan berkata, Kau cu, tanda petik, wanita berbaju putih melarang dia bicara lagi, dia berkata dingin dengan seluruh mukanya ditutupi kain putih. Sian, kau tambah tua tambah ceroboh, apa sudah pikun, diikuti orang malah tidak tahu. Orang yang dipanggil Sian itu membalikan tubuh melihat ke belakang, mukanya persis menghadapi ke arah tempat Abin bersembunyi, Begitu melihat muka orang itu, Abin hampir saja berteriak, sebab orang itu ternyata adalah tikaan tojin yang telah dilumpuhkan oleh orang-orang Jian Kinkau hingga cacat. Detik ini Abin baru sadar, bahwa orang itu menyamar sebagai tikaan tojin, hwasyo yang asli kemungkinan telah dibunuh, kemudian yang palsu ini menyelinap dalam rombongan pesilat, sebagai metu-metu Jian Kinkau agar mendapatkan rahasia yang diinginkan. Tikaan tojin palsu itu tidak mengetahui persembunyian Abin, dalam keadaan bimbang dia mendadak mendengarkan tertawa dan teriakan dari mulut ketua Jian Kinkau dengan kata, Cepat jemput tamu Bersamaan perkataannya, Abin merasakan satu tenaga tanpa suara mendorong ke arahnya. Abin segera memusatkan tenaga dalamnya, maka begitu serangan datang dia langsung bereaksi, menggunakan tenaga lawannya dia melayang terbang persis turun di lapangan yang berjarak sekitar satu tombak. Abin menggunakan tenaga lawan untuk meloncat, dia telah mengetahui orang yang menggunakan telapak tangan untuk menyerang mempunyai tenaga dalam tingkat tinggi, dalam hati Abin berpikir, bila semua orang yang berkumpul di sini semua punya tenaga sebesar itu, dia akan kewalahan menghadapi mereka. Orang yang dipanggil Sian itu melihat Abin keluar dari persembunyian, timbul api kemarahan di kedua matanya, seperti ingin menelan Abin ke dalam perutnya. Wanita berbaju putih itu malah tertawa riang dengan suara merdu berkata, Bagaimana? Kau mencari aku ya? Sekarang kita jadi kawan atau lawan? Ditanya begitu, Abin tidak bisa menjawab langsung, beberapa saat kemudian dia baru berkata, Aku ingin tahu maksud kalian bila kalian berlawanan dengan Siaulimpe dan Butongpe, aku tidak akan berpangku tangan. Tanda petik. Dengan tertawa merdu wanita berbaju putih itu berkata, Bila aku mengakui berlawanan dengan Siaulimpe dan Butongpe, kau akan berbuat apa? Bantu aku? Atau bantu mereka? Abin tidak menyangka wanita itu bertanya begitu, tertegun sejenak berkata dengan tegas. Aku tentu membantu mereka. Wanita berbaju putih itu tertawa sinis, katanya. Kau dari Siaulimpe atau Butongpe? Atau salah satu dari partai yang lain? Abin tidak mengerti apa maksud pertanyaan itu, maka dia menggelengkan kepala sebagai jawaban. Wanita berbaju putih itu mendesak, bertanya lagi. Apa kau telah mendapat persembahan dari mereka? Atau punya hutang budi pada salah satu partai? Hingga mesti membalas budi? Abin menjawab dengan gelengan kepala lagi. Wanita berbaju putih itu tertawa dingin, katanya. Kau bukan murid dari mereka? Juga tidak punya hutang budi? Mereka malah menganggap kau sebagai matu-mata, kenapa kau masih mau menantang aku? Abin didesak dengan pertanyaan bertubi-tubi sehingga tidak bisa menjawab, dengan tatapan matu yang tajam wanita itu memandang Abin, ingin Abin menjawab. Timbul sebuah bayangan dalam pikiran Abin, maka dia balik bertanya. Aku pun ada pertanyaan, apakah kau dari Jianqin kau wanita berbaju putih itu menjawab tanpa ragu-ragu? Betul, semua orang di sini selain kau adalah orang-orang dari Jianqin kau. Mendengar jawaban itu, Abin terperanjat sejenak, tanyanya lagi. Di mana ketua aliran kalian? Aku ingin berbicara dengan dia. Wanita berbaju putih itu dengan dingin berkata, ketua Jianqin kau ada di depan matamu. Abin ragu-ragu dan terperanjat memandang wanita berbaju putih itu, berkata, kau ketua Jianqin kau. Wanita berbaju putih itu memperlihatkan mimik yang aneh dan tetap berkata dingin. Betul, aku adalah ketua Jianqin kau. Untuk sementara Abin tidak bisa berkata karena terkejut, dia tidak dapat mempercayai bahwa wanita berbaju putih yang umurnya masih muda begini adalah ketua Jianqin kau yang sadis itu. Mengingat perbuatan Jianqin kau yang biadab membuat Abin timbul amarah besar, maka dengan kata-kata tegas dia berkata, Ternyata kau adalah ketua Jianqin kau yang jahat dan biadab itu, kau masih berani bertanya padaku untuk membantu mereka atau membantumu. Wanita berbaju putih berkata dengan dingin, bila aku ketua Jianqin kau, apa tindakanmu dengan nada marah? Abin berkata, kalian Jianqin kau membunuh orang yang tidak berdosa? Dan ingin menggunakan kekerasan untuk menghancurkan orang-orang dari aliran putih. Tanda petik. Wanita berbaju putih itu memotong perkataan Abin berkata, cukup. Aku balik bertanya, apakah kau bisa membuktikan mereka tidak berdosa-dosa? Dua kata itu terhadap siapa berkata lagi sambil tertawa sinis, aku kira kau sangat pintar, ternyata kau hanya bisa memutuskan sesuatu masalah hanya dengan pandangan sepihak dan disalah artikan. Aku tanya, apakah boleh membalas dendam, adik membalas dendam untuk kakak, membunuh penjahat, apa bisa dikatakan membunuh orang yang tidak berdosa? Abin berkata dengan gagah. Tujuh belas Huasyo dibiara Cusya, dan kemungkinan yang telah dibunuh oleh kalian Tiko Antojin, bukankah mereka tidak berdosa? Wanita berbaju putih itu berkata lagi. Betul. Mereka memang pantas mati, Tiko Antojin adalah pembunuh kakakku, ketujuh belas murid Cusya adalah anak buat Huasyo itu yang turut serta, aku membunuh ketujuh belas Huasyo, dan Huasyo tua telah kukurung di satu tempat siap digabung dengan musuh lain untuk menghormati kakakku di sorga, apa mereka pantas dibunuh, apa mereka tidak berdosa? Abin tidak bisa menjawab pertanyaan itu, maka berbalik ke pertanyaan lain. Bagaimana dengan pokong H.O.O. dan dua tuli dari Bu I.E. San, apa mereka pun, termasuk musuhmu? Masih dengan nada dingin wanita berbaju putih itu berkata. Mereka bukan musuhku, kau pun bisa lihat sendiri mereka adalah jagoan setempat yang licik, mereka telah banyak berbuat dosa selama hidupnya, Aku hanya pinjam nyawa mereka untuk memberi peringatan pada seluruh partai, mereka berdosa, jadi aku bukan membunuh orang yang tidak berdosa. Menghadapi wanita berbaju putih yang berkata dengan nada mendesak dan fakta yang dibeberkan, Abin merasa agak kewalahan, terpaksa dia mencari kata lain untuk bertanya. Jadi, anak buahmu, sudi diperalat dan diperintah olahmu, tetapi di saat yang genting kau tega juga membunuh mereka untuk menutup mulut, apa mereka pun pantas mati. Wanita berbaju putih itu tertawa mendengar ucapan Abin, katanya. Bagaimana sudah habis kata-kata yang ingin kau ucapkan, sekarang kau tidak akan menyentak aku membunuh orang yang tidak berdosa, mengatakan harus atau tidak, terus terang agar kau mengerti. Orang-orang di aliranku, kebanyakan orang-orang yang terlalu banyak berbuat kejahatan, mati buat mereka tidak jadi soal, saat bersumpah masuk ke jian kinkau, mereka bersedia berkorban untuk partai, dan tidak akan menolak. Maka, agar rahasia jian kinkau tidak bocor, bila perlu membunuh mereka di saat genting untuk memenuhi sumpah mereka, jadi bukan mati sia-sia. Mendengarkan kata-kata wanita itu, Abin menganggap kata-kata itu tidak masuk norm-norm hidup manusia, tetapi masuk akal juga, wanita ini biar licik dan jahat, tetapi punya pandangan lain dari orang biasa, maka untuk sejenak Abin tidak bisa bertanya lagi. Wanita berbaju putih itu berkata panjang lebar. Kau harus tahu, kau menganggap sia-limpi dan butongpi yang menyombongkan diri sebagai golongan putih, apakah tindakan mereka semua betul? Coba pikirkah dengan teliti, apa mereka pernah melepaskan musuhnya, mengampuni musuh, apakah senjata dan kepalan mereka pernah kasihan pada musuhnya? Asalkan ada yang merong-rong kewibawaan mereka, mereka membuat aturan sendiri, kata mereka itu aturan dunia persilatan, bila ada orang berbuat sesuatu di luar aturan mereka, mereka menuduh orang itu aliran susat, dan menjadi musuh kelompok aliran putih dan siap membasmi orang-orang itu, dan mereka menghukum orang yang berlainan pikiran, dan mengasingkan aliran lain. Apakah ini dinamakan membela kebenaran, menjunyung tinggi aliran dunia persilatan, bila ada orang lain berbuat hal yang tidak sama dengan mereka, mereka dicap jahat dan berbahaya untuk dunia persilatan. Maka mereka bergabung untuk membasmi orang-orang itu, apakah kau bilang perbuatan mereka betul dan masuk akal? Abin sebenarnya sangat pintar, namun pengalamannya masih hijau dan pengetahuannya pun sangat sedikit. Lebih-lebih dalam pengetahuan mengenai hubungan golongan partai-partai di dunia persilatan, dia tidak jelas, Abin hanya melihat berdasarkan apa yang dilihatnya baru memutuskan bagaimana bertindak. Setelah dikupas dengan jelas oleh wanita berbaju putih itu, pandangan baik terhadap partai-partai putih menjadi goyah, tetapi Abin tetap tidak setuju tindakan wanita itu yang melawan tata krama yang lazim, namun Abin menaruh salut pada wanita itu atas kepintaran dan pengalamannya, yang membuat Abin tidak mengerti adalah kenapa banyak murid. Murid, jenkin kau begitu hormat pada wanita ini, sudi diperintah, mereka diam semua waktu dibilang orang-orang jahat dan pantas dibunuh, sama sekali tidak marah. Abin sedang bingung berpikir, terdengar suara merdu dari wanita berbaju putih itu dengan kata, Hai, anak muda, kenapa tidak tanya lagi? Apa sudah tunduk padaku, setuju atas pandanganku? Sejak bertemu wanita berbaju putih itu, Abin selalu kalah berdebat dengan lawan yang pintar dalam kata-kata dan memojokan, harga diri Abin terganggu, begitu mendapat pertanyaan lagi, Abin mengerutkan alis mata, bertanya dengan terpaksa. Kau bilang membalas dendam atas orang tua dan kakakmu, apa betul fakta itu? Metal wanita berbaju putih itu terlihat api dendam, dengan suara sedih berkata. Bila kau tidak percaya, lain hari boleh selidiki kejadian 10 tahun lalu, saat itu di dunia persilatan ada dua jagoan dari marga kau, riwayat mereka bagaimana? Bila kau sudah tahu jelas baru bisa percaya bahwa kata-kataku hari ini adalah betul. Melihat wanita itu sedih, Abin diam sejenak, lalu bertanya dengan serius. Dan kedatanganmu di biara ini untuk apa? Wanita berbaju putih itu dengan metu bersinar, nada suara berubah sadis dan berkata. Dua jago dari marga kau adalah ayah dan kakakku, mereka hanya biasa berbuat senaknya, tapi tidak sekejam yang dikatakan orang-orang yang menamakan dirinya golongan putih, tetapi oleh mereka marga kau itu dicap musuh bersama. Mereka mengumpulkan jagoan dari semua partai, mendesak ayah dan kakakku menyingkir kemana-mana, dan tidak dapat hidup tenang, dan akhir kata kakakku dibunuh oleh kepungan Tikan Tojin dan puluhan murid-muridnya. Ayahku diketpung dalam satu gua gunung terlantar, tidak sedih dipermalukan, akhirnya tertangkap dan bunuh diri. Maka pada hari ini aku menggunakan kesempatan semua jagoan berkumpul di sini untuk membasmi mereka semua, dan selanjutnya memburu sisa-sisa murid mereka, itu adalah rencanaku mendirikan Jianqin kau, kau mengertikan. Mendengarkan rencana wanita berbaju putih yang jahat itu, tubuh abin terasa dingin, segera berkata. Mereka tidak semua musuhmu, pasti ada yang tidak berdosa, kau ingin membunuh semua, apa tidak keterlaluan? Wanita berbaju putih itu berkata dengan sinis. Kenapa kau berkata begitu, aku berbuat sesuka hatiku, dan saat ayah dan kakakku dibunuh, apakah ada orang berusaha minta mereka jangan membunuh? Mengetahui wanita berbaju putih itu bernada sombong, seolah-olah seluruh jagoan di biara siaulim berada dalam genggaman tangannya, dan berniat membunuh semua orang, hati abin jadi makin berat, tetapi abin berpura-pura tidak percaya akan hal tersebut, dengan sinis bertanya. Kau sendiri yang bermulut besar, apakah anak buahmu yang demikian bisa membunuh semua jagoan dalam daras siaulim? Wanita berbaju putih itu tidak segera menjawab, hanya melirik abin dengan sepasang metu yang jernih, melihat muka abin penuh pertanyaan, dia merasa tidak tega juga, maka berkata dengan dingin. Anak muda, kau meremahkan kemampuanku, biarlah, bila sekarang kau tidak akan percaya, sebentar lagi fakta akan berbicara, kau pasti percaya. Sejak berdekatan dengan wanita berbaju putih itu, abin tahu wanita ini mempunyai pikiran lebih tinggi dari orang lain, dan hati dia sangat dengki, kata-kata yang diucapkan bisa dilaksanakan, Maka abin segera berkata, bila kau akan membasmi semua orang di biara siaulim, aku siap menjadi musuhmu, dan aku segera pulang ke biara menunggu kedatanganmu. Habis berkata abin ingin membalikan tubuh, tapi dia merasakan ada sebuah tenaga menyapu dari belakang tubuh ke arah punggungnya. Begitu merasakan serangan mendadak ini, dan merasa berada dalam kurungan musuh, abin telah mempersiapkan diri, biarpun tenaga serangan itu tanpa bersuara, tetapi. Bagi abin dia sudah siap menolak serangan itu, maka abin membalikan telapak tangan memukul balik serangan itu, lalu tubuhnya berdeser ke samping dengan gesit. Belum sempat melihat serangan itu datang dari orang mana, sudah ada tiga musuh menggunakan senjata mengeroyok abin. Dalam kurungan musuh abin menduga mereka adalah pesila tangguh dari pihak lawan, maka abin tidak berani gegabah, menggunakan kedua tangan sebagai pedang, dia memusat tenaga dalam menghadapi ketiga musuhnya. Salah satu lawan mengayunkan sebilah golok berlapis emas dengan jurus peksan ciubo, membelah gunung menolong ibu, menghantam kepala abin. Abin menghindar serangan ini dengan bergeser ke samping sekitar lima kaki, tetapi satu lawan lainnya menggunakan satu pecut dari urat naga menotok abin dengan cepat, ujung pecut yang berkepala naga dari bahan emas berkilauan sambil membawa suara yang memecahkan udara. Abin menggunakan angin dari jari tangan kiri membuat sebuah tusukan angin seperti pisau tajam mengunci pecut yang datang, tenaga aneh yang menahan gerakan pecut membuat lawan ini tidak berani beradu tenaga, dengan menggoyangkan lengan kanannya, dia menarik kembali pecut urat naga itu. Lawan ketiga dengan pena baja menyerang abin dengan jurus kenghang liwai, burung hang terkejut lari dari rumput danau, menotok dada depan abin, abin menutup serangan itu dengan gelombang tenaga dari telapak tangan kanan. Orang ketiga itu segera menarik kembali pena bajanya, menggetarkan tangan kanan, membuat sejalur sinar putih dengan cepat menyerang abin. Ternyata tangan kanan orang ini menggunakan sebuah palu yang diikat rantai, senjata itu bisa dipegang di tangan sebagai senjata juga bisa dilepaskan sebagai senjata rahasia, membuat lawan susah menghindar. Menghadapi serangan itu, abin berteriak sekali, tangan kanan yang dibalik dirubah menjadi telapak, dengan penuh tenaga dalam memotong dari samping, jurus abin yang tadi turun ke bawah segera dibalik ke atas menutup serangan lawan, tindakan abin yang merubah jurus dilakukan pada saat yang sangat genting karena keselamatan jiwanya terancam. Serangan balik abin penuh dengan tenaga dalam hingga mengeluarkan suara berciutan, terpaan angin dari telapak abin menghantam tali perak yang digunakan orang ketiga itu, rantai emas yang mengikat palu itu segera putus menjadi dua bagian, palu yang masih bunyi tersebut meluncur melalui pinggir kuping abin. Apostrof. Abin tahu ilmu yang digunakan tadi menggunakan tenaga sepenuhnya, tetapi tidak menduga tenaganya bisa begitu dasyat sehingga bisa memotong emas seperti tanah. Saat abin tercengang atas tenaganya sendiri, dua lawan lain menyerang lagi dari dua arah, orang ketiga juga balik menyerang lagi dengan pena bajanya. Ketiga orang yang setaraf dengan pesilat nomor satu tetap tidak mudah melumpuhkan abin, abin yang mengetahui tenaganya terlalu hebat, tidak berniat melukai lawannya, dia hanya menggunakan kedua jurus telapak tangan menghadapi tiga orang yang membuat gelombang tekanan di udara, dan jurus abin yang diselipkan dalam serangan telapak tangan memaksa tiga musuh mundur untuk menghindar, bagi abin melawan tiga musuh adalah pekerjaan ringan. Wanita berbaju putih yang melihat dari pinggir, mengetahui tiga anak buah dia tidak bisa menaklukan abin, segera dia memberi isyarat pada orang yang berdiri di pinggir, berkata pelan. Paulit, kau bantu mereka. Orang yang diperintah itu segera meloncat dan berteriak, menggunakan kedua kepalan berturut-turut menyerang abin sebanyak empat pukulan. Orang yang dipanggil Paulit itu tenaganya sangat kuat, jurus kepalanya menimbulkan gelombang keras, menerbangkan pasir-pasir yang di atas tanah. Abin yang berencana melukai salah satu dari tiga orang musuh, mendapat serangan dari orang baru itu, merasakan satu tenaga yang menekan dadanya, abin merasa terkejut, berpikir pembantu-pembantu Jianqin kau betul-betul sangat kuat, orang kuatnya terlalu banyak, sedang dia hanya sendiri bila tidak segera mengakhiri pertarungan dengan jurus ganas, akan sangat merugikan. Maka setelah Paulit menyerang empat jurus, abin menghindar ke pinggir, dengan tangan kanan menggunakan jurus Yahweh e Sioutian, api liar membakar langit, tangan kiri dengan jurus Tonglai Cikie, di timur datang udara umu. Membuat sekeliling tempat bertarung timbul arus angin yang dasyat menerjang empat musuh abin. Wanita berbaju putih itu segera berteriak, berhenti. Tanda petik, empat orang yang menyerang abin mengikuti perintah, segera menarik jurus masing-masing, berhenti di tempatnya. Abin menjadi tercengang, tidak tahu apa arti dari teriakan itu, dia pun turut berhenti bertarung, tetapi tetap menjaga diri. Dengan tertawari yang wanita berbaju putih itu berkata, Ilmu yang bagus, melawan empat orangku kau masih bisa mengalahkannya, punya kepandayan yang begini bagus buat orang yang seumurmu, atau yang lebih tua pun sulit mencarinya, sayang kau kurang cerdik dan waspada, hanya mengandalkan keberanian darah muda, mana bisa memimpin dunia. Contohnya, kau melawan kita dengan jurus keras melawan keras, ini adalah ulah yang bodoh. Bila kita memakai sepuluh orang melawankah sendiri dengan kera bergilir, akan membuat kau kehabisan tenaga, terakhir akan lemas dan tidak bisa melawan, apalagi kita masih punya senjata rahasia yang mahadasyat untuk melumpuhkan pesilat-pesilat kuat, bila senjata itu digunakan, biarpun kau punya ilmu sangat tinggi, juga tidak bisa menghindar dan akan mati. Mendengar kata-kata itu Abin menjadi marah, dia berkata dengan keras. Kau jangan terlalu sombong, biar kau punya banyak orang dan senjata rahasia yang mahadasyat pun tidak bisa melawan aku, dan bila aku melawan dengan keras, entah berapa banyak anak buahmu akan mati di tanganku. Wanita berbaju putih itu tersenyum berkata, Betul, karena itu aku perintahkan mereka berhenti, agar aku bisa merundingkan sesuatu denganmu, ku kira kau tidak perlu bertarung mati-matian untuk orang-orang yang tidak hubungannya denganmu, aku pun tidak mau menghabiskan tenaga menghadapimu, sebab kau bukan sasaran kita. Dan yang penting, selama ini aku berbuat sesuatu dengan kerasadis, jarang menaruh perhatian baik pada orang lain apalagi mengalah, setelah bertemu denganmu, aku bersabar tidak mau melukaimu, tapi kau jangan salah paham bahwa aku takut padamu. Abin tidak menyangka wanita berbaju putih itu berkata demikian, dia jadi terdiam, hingga sementara dia tidak bisa bicara. Wanita berbaju putih itu merubah nada bicaranya dengan lebih ramah, katanya. Anak muda, aku bisa menduga dari adatmu pasti tidak mau masuk ke golonganku, aku pun tidak ingin orang seperti kau masuk ke lingkungan kita, sekarang kau harus dengar nasihatku, Segera tinggalkan tempat bermasalah ini dan turun gunung, semua orang dalam biara telah dikepung oleh kita, tiap waktu bisa jadi setan, tenagamu sendiri sudah tidak dapat membantu mereka lagi. Dalam hati Abin bergetar mendengar kata-kata itu, dia tahu kata wanita itu bukan gertakan kosong, dan Abin tidak ingin membiarkan para pendekar di biara berada dalam bahaya, maka dengan suara lantang berkata, Bila kau tetap menjalankan perbuatanmu, aku pasti berusaha mencegah dan bermusuhan denganmu. Wanita berbaju putih itu berkata dengan dingin. Kau tidak mau turut nasihatku, berarti kau cari masalah, aku sudah bilang tidak akan menahan kau di sini, tetapi kau harus pegang janji, Kau tidak boleh menceritakan apa yang kau ketahui di sini kepada para tua bangka itu, dan satu lagi, kau harus ingat betul, Bila kau mendengar tiga kali suara dari trompet, kau harus pergi dari biara Syaulim sejauh setengah li dalam waktu lima belas menit, Bila tidak kau mencari jalan mati sendiri. Setelah mendengar kata wanita berbaju putih itu, Abin tidak ingin tinggal di sana lagi, dia ingin kembali ke biara Syaulim, Maka dia memberi salam kepada wanita itu dan berkata, Terima kasih atas perlakuanmu, nanti kalau bertemu lagi, kita akan berhadapan sebagai teman atau musuh, lihat saja nanti. Sikap wanita berbaju putih itu berubah, dengan suara sedih berkata, Bila kau mau mendengar nasihatku, kita bisa bertemu lagi, bila tidak, selamanya tidak akan bertemu. Bersamaan itu dari luar seseorang berlari menghampiri wanita berbaju putih itu, berkata, Lapor pada kau cu. Ku kau cu memberi tugas padaku agar melapor pada ketua, Bahwa wakil ketua dan beberapa ketua renting telah menyelesaikan tugas yang diberikan ketua dengan sempurna. Tanda petik, metal wanita berbaju putih itu bersinar terang, dengan isyarat tangan menghentikan ucapan orang itu, dan melototi Abin berkata, Kau harus ingat, mendengar tiga kali suara dari trompet, segera keluar dari biara Syaulim, kau jangan bandel, bila tidak. Tanda petik, Abin segera memotong ucapan wanita itu. Aku menerima baik keinginanmu, tapi aku punya putusan sendiri, aku pamit. Sebelum Abin pergi, seorang yang berdiri di samping wanita berbaju putih itu berkata, Ketua harus tegas memutuskan, bila orang ini pulang ke biara Syaulim, dan membocorkan rahasia kita, siasya kita punya rencana bagus. Wanita berbaju putih itu dengan tegas berkata, Aku telah mengawalkan dia pergi, mana boleh menyesal, dan aku percaya dia adalah seorang yang tidak akan melanggar dan merusak janjinya. Abin dengan salam pamit dan berkata, Kau jangan khawatir, bila aku sudah berjanji tidak akan melanggar, tetapi jika dalam biara Syaulim aku bertemu orang-orang kalian, aku akan menganggap mereka musuh, dan aku tidak akan memberi ampun. Abin membalikan tubuh, segera menyelingap ke dalam hutan, wanita berbaju putih itu dan orang-orangnya betul juga tidak mengejar Abin, sehingga Abin dalam sekejap mata sudah tiba di depan pintu biara. Waktu Abin sampai di pintu biara, di depan pintu telah berdiri empat hua Syaulim yang berjubah putih, masing-masing memegang tongkat besi dan singkup logam menghadang Abin. Abin segera berkata, Aku tadi keluar dari biara mengejar musuh, sekarang ada berita penting untuk dilaporkan pada ketua Syaulim Pei, izinkan aku masuk biara. Empat hua Syaulim itu tidak mengenal Abin, semua membentangkan senjata menghalangi jalan Abin, salah satu hua Syaulim dengan suara keras berkata, Kita mendapat perintah dari ketua. Tiap orang sebelum mendapat izin dilarang masuk, bila Tuan ada urusan, harap tunggu guru pengurus datang, dan menyampaikan pesan Tuan kepada ketua Syaulim Pei. Abin mengetahui wanita berbaju putih itu telah merencanakan sesuatu, segera akan menyerang diara Syaulim, sampai detik itu Abin masih belum mengetahui. Sedikit pun keterangan itu, hal demikian membuat Abin risau ingin cepat bertemu ketua Syaulim Pei, tetapi bila dia memaksa masuk ke dalam, pasti berselisih dengan empat hua Syaulim itu, hal demikian akan menambah kesalahpahaman, Maka Abin membalikan tubuh, menyusuri tembok biara menuju ke belakang, memilih satu tempat yang tidak diawasi oleh penjaga biara, meloncat ke atas tembok. Ketika tubuh Abin masih di udara, di atas tembok mendadak muncul dua hua Syaulim dengan tongkat menghadang dan berteriak. Siapa? Berani sekali masuk ke biara Syaulim. Abin tetap tidak ingin menerobos dengan kekerasan, dia memutar tubuhnya lagi menuju tempat lain, berganti beberapa tempat, tapi di atas tembok selalu ada hua Syaulim yang menghadang, ternyata, seluruh biara telah siap dalam keadaan darurat. Bagi Abin waktu tidak banyak, bila terlambat tidak bisa membongkar rencana jahat Jien Kinkau, maka A. Bin memutuskan menerobos masuk dan memilih satu tempat untuk diloncati, tubuh Abin masih di atas udara dia mendapatkan dua hua Syaulim dengan senjata di tangan menghadang. Abin menyerang dua hua Syaulim itu dengan dua kali ayunan telapak tangan, terdengar rintihan dari kedua hua Syaulim itu, tubuh mereka terdorong dan tidak bisa bertahan di atas tembok, hingga jatuh ke bawah. Kaki Abin segera mendarat di tembok itu, satu kali dan melayang turun ke tanah. Begitu Abin berdiri di tanah, hua Syaul yang berjaga di dalam halaman langsung menghadang Abin. Kelompok hua Syaul ini dari empat penjuru menyerang Abin dengan tangan kosong. Abin segera membalas dengan dua kali pukulan telapak tangan menahan serangan kelompok hua Syaul, lalu dengan menggunakan tenaga lawannya Abin meloncat ke atas melewati mereka dan menuju bagian tengah biara, lalu giliran kedua kelompok hua Syaul menyerang bersamaan sambil berkata om itu hut, satu arus angin pukulan yang keras menghantam tubuh Abin. Ternyata serangan hua Syaul-hua Syaul itu berbeda satu dan lainnya, ada yang menggunakan perubahan kepalan dan telapak tangan, ada gabungan tenaga dalam menyerang, agar lawan tidak bisa menebak jurus mereka. Hampir saja Abin tertipu oleh jurus-jurusnya, dia segera menghimpun tenaga dalamnya, di atas udara disalurkan ke dalam dua telapak tangan untuk menghadang tenaga dalam gabungan hua Syaul-hua Syaul itu, ilmu warisan gurunya dan saluran tenaga dalam dari gurunya membuat tenaga dalam Abin sangat kuat, biarpun kelompok hua Syaul itu menggabungkan tenaga dalamnya pun tidak bisa melawan Abin. Tubuh Abin hanya turun sedikit di udara, tetapi kelompok hua Syaul yang menyerang pada jatuh di tanah, Abin segera lari menuju pusat biara. Terdengar suara baju tersibak angin mendekati Abin, tiga kelompok hua Syaul datang menyerang, serangan mereka lain lagi, mereka menyerang dari dua sayap, kepalan dan telapak tangan saling berganti, Abin mengerutkan alis sejenak berteriak sekali, dua tangan membagi tenaga menghadang musuh dari dua arah, tubuhnya tetap maju ke depan, berdiri di tempat sekitar satu tombak. Abin sekaligus membongkar pertahanan tiga kelompok hua Syaul, berdiri di tempat baru, kelompok hua Syaul yang keempat menyerang dengan jurus berantai dan lain-lain jurus. Abin menembus tiga rintangan kelompok hua Syaul, dan maju lebih dari dua tombak, hati Abin tetap risau, dia berpikir, Kian Ih belum memperlihatkan ketangguhan ilmunya, tetapi murid-muridnya punya dasar tenaga yang kuat, pantas bisa ternama dalam kalangan dunia persilatan, kekuatan kelompok-kelompok hua Syaul merupakan kekuatan yang tidak bisa diremahkan, tetapi bila Jiankin kau menggunakan akal licik, banyak hua Syaul pun percuma bila diserang secara sembunyi-sembunyi, bila aku melayani mereka terus-menerus, waktunya akan tersiasia, lebih baik dia dengan kera cepat menuju pusat Syaul dan bisa bertemu Kian Ih. Baru saja ingin memusatkan tenaganya menyerang kepungan hua Syaul, terdengar dua kali suara Omi Tuhut, kelompok hua Syaul itu menghentikan serangannya, masing-masing mundur ke tempat semula. Ternyata, pengurus biara Syaul Lim Hang Ie Taesu sudah muncul. Abin sangat gembira, segera berteriak. Hang Ie Taesu. Murid-murid Syaul Lim Sye salah paham padaku. Tanda petik. Muka guru besar Hang Ie seperti diselimuti salju dingin, tidak menunggu Abin habis bicara, dengan tertawa sinis berkata. Mereka tidak salah paham, ini adalah perintah ketua Syaul Lim Pei, mencegah Sye Chu masuk ke biara dengan sembarangan, Sye Chu dengan kekuatan sendiri leluasa menerobos pertahanan Syaul Lim hingga empat lapis, kepandaian Sye Chu boleh dibanggakan. Sayang di luar Sye Chu. Bermuka jujur, tetapi di hati busuk, Sudi jadi antek gerombolan. Tanda petik. Dengan suara keras Abin membela diri. Taesu. Semua ini salah paham, tadi aku mengejar musuh hingga keluar biara, sekarang masuk kembali, ingin memberi peringatan pada ketua Syaul Lim Pei. Dengan suara marah guru besar Hang Ie berkata, kau jangan bersilat lidah, kau ingin bertemu ketua kami hanya ada dua jalan, satu jalan menerobos pertahanan barisan lohon, satu lagi kau menyerah sambil menunggu putusan setelah kami selesai mengusir musuh, tetapi, Pin Cheng terus terang mengatakan, Sye Chu telah menerobos masuk ke dalam biara, ingin keluar lagi, tidak semudah menurut keinginan Sye Chu. Abin terpaksa berteriak. Taesu. Kau jangan terpaku oleh perintah ketua dan mencelakakan semua nyawa di dalam biara ini. Huo Sio itu nada tidak percaya, berkata dengan tegas, hanya dua jalan itu, tidak ada kompromi. Abin menjadi lebih risau dalam hati berkata, bila aku menurut kata Huo Sio ini menyerahkan diri menunggu waktu di sidang, bukankah akan memberi peluang bagi Jian Kin kau melaksanakan rencana jahatnya, kelihatan hanya dengan ilmu yang sungguh-sungguh aku baru bisa menerobos lagi. Maka Abin dengan kata terpaksa berkata, Taesu tidak memberi kesempatan bagiku bicara, maafkan aku berbuat kasar. Abin memusatkan tenaga dalam di kedua tangan, mendorong kedua telapak tangan menuju tubuh Hang Ie Taesu yang telah siap juga menerima serangan Abin, terdengar satu suara keras bung dan kedua orang itu bersamaan mundur satu langkah. Hang Ie Taesu menarik nafas sekali, menggerakkan tulang-tulang tangan kanan hingga menimbulkan suara yang menakutkan, lalu kakinya melangkah maju setengah langkah siap menerima pukulan Abin yang kedua kali. Begitu kedua pukulan kembali beradu, lantai tanah pun bergetar, Abin mendadak berteriak, menggunakan tenaga dorongan Hang Ie Taesu, tubuh Abin melayang ke atas, menuju ruangan pertemuan di pusat biara. Barisan lohon dari Xiao Lim Siye dirancang khusus dengan dia mengunci gerakan, dan digerakan sangat cepat, di atas udara Abin melihat ada tanah kosong untuk mendarat, tapi begitu tumit kakinya mendarat di tanah itu, satu tenaga tidak terlihat telah menyerang dadanya. Abin melayani serangan itu sambil melihat asal datangnya tenaga itu, yang membuat Abin terkejut di sana telah terkumpul sekelompok Hua Oshio yang berdiri berdampingan, sambil menyerang dengan telapak tangan kanan, jaraknya masih sejauh satu tombak, tetapi tenaganya bisa mencapai tubuh Abin, Abin segera mengambil keputusan, ingin mengacaukan barisan lohantu. Beradulah dua tenaga, Abin sambil berteriak, melayangkan sebelah telapak tangannya menyerang bagian kanan, bersamaan tangan kiri menyerang bagian belakang. Tenaga gabungan Hua Oshio-Hua Oshio itu yang beradu tenaga dengan Abin jadi menghilang dialihkan oleh tenaga Abin. Tetapi secara bergantian Hua Oshio-Hua Oshio itu maju lagi, sekarang kelompok baru dari barisan belakang menyerang Abin dengan tenaga gabungan. Abin berpikir dengan cepat, kalau berdua dengan Kera begini, dia tidak akan bisa bertemu dengan ketua Siaulim Pei, sebab dia khawatir melukai orang, dia tidak berani mengeluarkan tenaga penuh. Setelah berpikir begitu dia mencari Kera untuk keluar dari kepungan itu, maka setelah Abin memusatkan tenaga menghilangkan tenaga musuh, segera dia meloncat ke udara, loncatan Abin setinggi tiga atau empat tombak, metu Abin di udara melihat ketua Siaulim Pei dan ketua Butong Pei sedang melihat pertarungan Hua Oshio-Hua Oshio mereka melawan Abin dalam jarak dua bangunan lagi, karena jarak agak jauh, Abin masih tidak bisa langsung menghadap mereka. Di udara metu Abin juga melihat gerakan Lohantin yang sangat hebat, Hua Oshio-Hua Oshio itu sedang mundur teratur secara kilat namun langkah mereka tidak bersuara. Abin melihat tidak ada satu ruangan kosong untuk berpijak, jika Abin bergerak menuju sasaran tertentu, mereka menuju ke sana juga. Dalam tubuh Abin yang akan turun pelan-pelan, Abin melihat metu Hua Oshio-Hua Oshio itu sama sekali tidak ada satu orang pun yang melihat ke arah dia, Abin segera bergerak membalikan rubuh dengan kepala di bawah kaki di atas, tangan memukul bahu salah seorang Hua Oshio. Abin sengaja tidak memukul kepala botak Hua Oshio itu karena kasehan, sebab pukulan Abin bisa menghancurkan kepala Hua Oshio itu, arah pukulan Abin ke bahu Hua Oshio itu juga bisa membuat orang itu patah tulang, Abin terpaksa. Berbuat demikian karena ingin menolong semua nyawa di biara. Dugaan Abin ternyata meleset, Hua Oshio yang dipukul itu malah tidak apa-apa, Abin mendadak sadar, guna besar barisan lohon ada di bagian salding terpadu tenaga Hua Oshio-Hua Oshio itu untuk bersama-sama menerima pukulan musuh, jadi tenaga seorang Hua Oshio sama dengan tenaga satu kelompok, maka seorang Hua Oshio itu selamat tanpa cedera. Tapi tenaga gabungan Hua Oshio-Hua Oshio itu sangat berguna buat Abin, dengan memanfaatkan dorongan tenaga itu Abin terbang menuju ruangan pusat. Kelompok Hua Oshio-Hua Oshio itu segera merubah barisan mengejar laju terbang Abin, tetapi percuma saja, sebab Abin sudah lari jauh, maka mereka berhenti. Abin terbang di udara beberapa tombak, dan menambah tenaga di udara sekali, sesudah berada di atas lapangan ruang pusat, metu Abin melihat Hua Oshio yang berjaga hanya sedikit, kemungkinan sudah ditugaskan ke beberapa tempat. Abin membiarkan tubuh turun dengan santai di tanah kosong sekira dua tombak di depan ketua Siao Lim Pei Kian Ihtaisu yang didampingi Soat Song Chin Jin, pendekar dari sungai Hawaii Sang Guan Leng, dan Hun San Kiao dari Gunung Kun Lun. Karena tahu mereka salah paham terhadapnya, maka Abin mendahului berkata, Hang Tiang, izinkan aku berbicara dulu dan menjelaskan. Tanda petik. Pendekar dari sungai Hawaii berwatak jujur namun ceroboh, mula-mula sangat hormat pada Abin, sekarang malah marah dan putus asa, dia berkata dengan marah. Orang yang licik dan munafik, tidak perlu dikatakan lagi, aku akan menghajar kau dengan tulang tua bangka ini. Sesungguhnya, Sang Guan Leng tahu ilmu silat Abin jauh lebih tinggi daripada dia, tapi karena tidak tahan emosi, maka dia ingin melawan Abin biarpun nyawanya melayang, maka begitu menyerang, jurus yang digunakan adalah jurus andalan dari perguruan yang dinamakan Sem Tan In Guat, tiga kali mencetak bulan, dengan cakar yang seperti besi menyerang dada Abin sampai menimbulkan tiga bayangan cakar tangan. Mengetahui serangannya sangat kuat, sedang kedudukan orang tua ini setingkat dengan Kian Ihtaisu dan Soat Song Chin Jin, maka Abin menggunakan telapak tangan menyerang dari samping, bersamaan itu tubuh Abin melesat ke samping, bagi Abin yang menguasai ilmu tinggi, dia mampu menahan serangan sadis dari Sang Guan Leng. Serangan pertamanya tidak berhasil, Sang Guan Leng dengan berteriak berkata, Bajingan, kau ingin lari ke mana? Tubuh Sang Guan Leng terbang ke udara, bagaikan bayangan mengejar ke depan Abin, dia mengeluarkan lima jarinya mencakar kepala Abin. Sepintas Abin melihat pusat tangan Sang Guan Leng yang berwarna merah darah dan berhawa panas dari tangan orang tua ini, Abin mengetahui orang tua ini menggunakan ilmu andalan lainnya. Kedua ilmunya ini telah melambungkan nama besar Sang Guan Leng, yang pertama jurus tangan Sem Tan In Kuat dan kedua ini jurus Cieng Jiao, Cakarelang Merah. Abin mempunyai Han Kiesin Kang, mana mungkin takut pada ilmu Cieng Jiao, tetapi Abin menilai Sang Guan Leng adalah orang tua yang jujur, karena salah paham dia jadi bertindak ganas pada Abin dan melancarkan ilmu mematikan. Bila Abin betul-betul membalas, orang tua itu pasti sudah terluka parah, maka Abin tidak berani beradu tenaga langsung. Abin memusatkan tenaga dalam, dengan sedikit tekanan pada ujung kaki, menggunakan ilmu meringankan tubuh yang sangat tinggi, dia terus menghindar dari serangan musuhnya, kecepatan gerak Abin sangat mengagumkan. Jurus Sang Guan Leng terus menerus meleset, dan tapi dia tidak mengeluarkan jurus lain, Soat Song Cienjin dengan suara seperti naga bernyanyi, berteriak. Bibit Jahanam, kau berilmu tinggi, tetapi sayang tersesat, aku bertekad membersihkan hawa silumanmu dengan pedang pembasmi iblis ini. Sebagai ketua Bu Tong Pei, ilmu pedang Soat Song sangat ampuh, tubuhnya bergerak bagaikan anak panah terlepas dari busur, bayangan kuning berkelebat, tubuh Soat Song Cienjin sudah di depan Abin, menyerang dengan jurus pedang Tok Liong Kanwan, naga beracun melilit pergelangan tangan. Abin menggunakan tangan sebagai pedang, tangan kiri dengan jurus Ceng Im Katong, awan hijau keluar goa, arus angin dari pedang tangan Abin setajam pedang asli juga dengan cepat memotong lengan kanan Soat Song Cienjin, serangan Abin merubah posisi bertahannya. Melihat Abin bisa menggunakan tangan menggantikan jurus pedang dan sangat dasyat, Soat Song Cienjin sangat terkejut sekali, dia segera menarik kembali pedang dan berbalik menyerang, dalam sekejap metu sudah menyerang tiga jurus pedang berturut-turut. Abin menggerakkan tubuh menghindar serangan pedang dari Soat Song Cienjin, berkata dengan cepat. Totiang, biarkan aku bicara dulu, urusan ini menyangkut nyawa seluruh Huo Shio dan para pendekar di sini, harap kau tahan emosi marah sebentar. Soat Song Cienjin malah marah berkata, bibit iblis. Masih muda tetapi licik, sampai detik ini masih ingin menipu orang, kau anggap kami anak kecil sambil menyerang Abin dengan tusukan pedang sebanyak tiga kali. Abin terpaksa menggunakan tangan kanan menutup serangan Soat Song Cienjin, tangan kiri menggunakan jurus pedang tangan Sitian Chow Seng, perjalanan suci ke langit barat, memancarkan cahaya yang kuat. Soat Song Cienjin merasa ada tekanan dari tangan Abin datang dari segala penjuru, bagi dia yang mahir dalam ilmu pedang, dia tahu bahwa jurus ini adalah jurus paling tinggi dalam ilmu pedang, untuk sementara dia tidak tahu bagaimana harus menghadapinya, maka dia hanya menggoyangkan tubuh mundur sebanyak lima kaki. Abin berhasil mendesak mundur Soat Song Cienjin, pendekar Hun San Kiyo dari Kunlun dengan cepat maju ke depan Abin dan melancarkan jurus Wimen Kim San, air menggenangi gunung emas, orang ini mempunyai tenaga dalam tinggi, dengan bersuara keras kepalanya menyerang dada Abin. Abin takut melukai pendekar ini, maka tubuhnya menghindar ke samping dengan jurus pedang tangan menyerang Hun San Kiyo. Hun San Kiyo menggunakan kepalan tangan kanan, melawan dengan jurus Tui Santiahai, merobohkan gunung mengisi laut, jurusnya menimbulkan angin pukulan yang kencang, dan tangan kiri menggunakan jurus Cengkraman mencakar tangan kanan Abin. Tangan kiri Abin dengan jurus pedang tangan Hon Yan T.I.E., walet dingin mencabut bulu, menutup jurus Cengkraman Hun San Kiyo, tubuh Abin bergeser ke samping sedikit, menghindar serangan lawan, dan tangan kanan Abin dengan jurus Sam Seng Coan kuat, tiga bintang mendekati rembulan, menciptakan tiga bayangan telapak tangan, memaksa Hun San Kiyo mundur dua langkah, Abin segera menyerang lagi, tenaga tangan kirinya membantu mendesak Hun San Kiyo mundur kedua kalinya, dalam sekejap Hun San Kiyo terdesak mundur tiga tombak.